Halo, Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap baik-baik aja, tetap semangat ngopi. Jumpa lagi sama aku hari di channel aku ini. Jadi pada malam ini kita akan review sebuah grinder yang udah 2 kali kita pakai di dalam 2 video sebelumnya. Jadi grinder ini dikirimkan kepadaku oleh PT. Indotara Persada. Grinder ini bernama Verativeru FGM K92. Jadi grinder ini memiliki spek yang cukup oke nih. Kemarin ku coba, kencangnya luar biasa. Apakah kalian tertarik untuk mengetahui lebih dalam grinder ini yang super cepat, kencang, dan dijual hanya sekitar 11 jutaan pada saat video ini dibuat. Untuk itu nanti kita akan masuk ke review lebih dalam untuk bagian disininya. Disini mereka sudah pakai touch panel control dari GSR Italy. Nanti kita tes pakai si Coreros, ya kan? Pokoknya kita lihat grinder ini dari dekat. Terima kasih telah menonton! Oke, kita akan mulai dari bagian atasnya. Ini hoppernya berwarna gelap. Ini smoky warnanya supaya nggak terkontaminasi biji kopi sama cahaya matahari, ya kan? Ini kapasitasnya 1 kg. Disini sudah ada gate-nya. Ya, dan ini pengunciannya model begini. Diputar, lalu diangkat. Gitu ya. Masuk, diputar. Kunci dah dia. Oke, ini bagian hoppernya. Nah, lalu kita lihat ke bagian sini. Nah, controllernya ini bisa dihidupkan dengan menekan tombol power yang ada di belakang. Nah, gitu ya. Nanti kita akan lebih dalam di bagian sini. Tapi sebelumnya, aku ingin kalian tengok. Ini, di bagian porta filter holdernya, ini bisa disetel. Ada adjustment-nya di kiri dan di kanan. Ini bisa disetel, kawan-kawan. Nah, mantap. Ini bahannya stainless. Gitu ya. Kalau bodinya ini dari aluminium. Terus kita masuk ke bagian controllernya, bagian tengahnya ini ya. Ini touchscreen ukuran 4,3 inci dari GSR Italy. Dan ini adalah display screensaver-nya. Nah, kita tekan. Kita masuk. Di sini kemarin aku sudah pakai yang pre-selection. Jadi, di sini ada berbagai macam pilihan grinding-nya. Kita masuk ke bagiannya. Ada standard, automatic, pre-selection, and direct. Gitu ya. Terus, di sini ada keterangan. Sudah berapa kali single cup dilakukan, double cup dilakukan, total cup-nya berapa. Cleaning itu kalau sudah 2.000 kali penggilingan. Baru replacement ada sekitar setelah 2.000 jam bekerja. Grinding time, di sini ada hitungannya ya. Kalau sudah 1 jam, muncul 1 jam. Di sini muncul single time. Ini kalian bisa atur sendiri. Misalnya mau masukin angka 2, 2 detik atau double time-nya 2 detik. Jadi, di sini aku sarankan kita pakai yang 1 detik aja, cuy. Karena 1 detik aja dia sudah keluar 9-10 gram. Luar biasa, kencang. Kalau masalah pilihannya, nanti kalian bisa pilih yang standard, automatic, pre-selection, atau direct itu terserah. Nah, kalau di sini kita pijit statistik, ini balik ke depan, akan langsung nampak di sini angkanya. Terus di sini, bagian sini kita ada speed. Speednya ada pilihan 1-3. Kalau 1 itu agak lambat. 2 itu normal. 3 itu paling kenceng. Gitu. Kau sarankan, kalian pakai speed 2 aja udah cukup. Kecuali kalau kalian mau lebih cepat lagi, silahkan. Masuk ke bagian kiri bawah, ini ada grinding gear. Ini ukuran kehalusannya. Ini ada microcontrollernya dari Jerman. Ya. Kalau misalnya kita pencet tambah, makin kasar dia. Nah, dia yang atur. Nah, gitu ya. Tapi kemarin, waktu kita coba di video itu, dapatnya di 5,8. Mau cepat, langsung. Sentuh di mana, gitu. Luar biasa, keren. Nah, maka terus dia bekerja. Microcontrollernya, untuk menyesuaikan grinding gearnya. Angka 6 aja udah cukup kok. Cuma itu aja di bagian sininya. Nah, di bagian user. Ini ada brightness, sama screen time. Sama format waktunya. Dan bahasa. Misalnya kalian mau pilih 12 jam. Maka nanti nampak di sini. 8.48 PM. Gitu ya. Kalau mau pakai 24 jam, langsung nampak jamnya. 20.48. Oke, kawan-kawan. Di sini aku akan menunjukin. Gimana cara 4 mode penggilingannya ini. Yang pertama-tama, ada mode standar. Kalau mode standar ini, kita pilih dulu yang mana. Ya. Lalu kita tekan. Standar 1 detik tadi, menghasilkan sebanyak ini. Oke. Bentar, aku ambil timbangan ya. Kita ulangi. Sudah menunjukkan angka 11 gram. Luar biasa. Oke. Begitu juga yang untuk yang double ya. Kita pencet dulu, baru kita tekan. Itu mode standar. Kalau mode berikutnya, ada mode automatic. Di layar tidak ada pilihannya. Tetapi kalau misalnya kita tekan 1 kali, maka dia muncul single. Kalau kita tekan sampai 2, muncul lambang yang double cup. Oke. Itu pilihan yang double cup. Terus, yang berikutnya, ada pilihan pre-selection. Kalau pre-selection ini, kita pencet dulu yang mana. Maka, selama dia masih berkedip-kedip, selanjutnya itu juga yang akan terjadi. Pilihan yang single, maksudnya gitu. Oke. Baru yang berikutnya adalah pilihan yang direct. Kalau yang direct, ini kita tekan begini, langsung. Kita tekan langsung keluar. Jadi dia nggak pakai tombol yang ada di sini ya. Oke. Kita akan tes, kalau misalnya speed-nya, kita naikkan, atau kita turunkan jadi 1. Oke. Tadi dengan speed 2, ya kan, si tombol single tadi, menghasilkan kurang lebih 11 gram. Oke. Kalau yang ini gimana? 7,5 gram. Hampir 15 gram. Oke. Cukup akurat. Itu speed 1, ya. Kalau kita pilih speed-nya jadi 3, kita tes. 1 detik, menghasilkan berapa? Wow. Menghasilkan 14,2 gram. Ya, sekitar 14 gram. Sekali main, ya. Oke. Untuk mengenai hasil gilingannya. Ini, kalian bisa lihat sendiri, bagus, tidak kelamping, padahal dia sudah speed 3. Luar biasa. Oke. Kayaknya gitu aja, yang bisa kita cek, untuk bagian tengahnya ini. Oke, kawan-kawan. Jadi, itulah dia, review kita terhadap grinder, Ferrativero FJM K92. Mantap, kan? Jadi, grinder ini dijual dengan harga 11 jutaan, menawarkan beberapa keunggulan. Yang pertama, material burnya itu, berlapiskan titanium. Material burnya itu, 83 mm, dari Italmil, Itali. Coating-nya, dari Jerman. Microcontrollernya, yang untuk ngontrol ukuran gilingannya itu, dikontrol secara elektronik, itu dari Jerman juga. Material stainless steel-nya, dari Sumitomo, Jepang. Panel kontrolnya, ini dari GSR, Itali. Jadi, dengan grinding speed-nya, yang 1 detik, kurang lebih menghasilkan, 9 sampai 11 gram. Apalagi yang mau kalian cari, dari sebuah grinder espresso. Menurut aku, ini udah cepat kali, coy. 18 gram itu, bisa kalian capai, hanya dalam waktu 2 detik aja. Jadi, workflow kerja kalian itu, betul-betul cepat. Bodi materialnya, dari aluminium. Kapasitas hoppernya, 1 kilogram, dengan penampakan hopper, yang sudah, warna gelap ya. Jadi, nggak terkontaminasi, sama cahaya matahari. Jadi, itulah dia kawan-kawan, kurang lebih, spek, dan keunggulan, dari si grinder, FGM K92. Menurutku, harga yang dia tawarkan, cukup kompetitif, bisa bersaing, dengan grinder-grinder, dari Itali. Jadi, apabila kalian punya uang, kira-kira 11 jutaan, kalian mau beli grinder ini, apa enggak? Itu keputusan ada sama kalian. Tapi menurutku, tapi menurutku, spek, yang dia tawarkan, cukup kompetitif, cukup oke, dan sangat layak, jadi pilihan. Link pembelian, ada di kolom deskripsi, cek-cek aja, termasuk juga, ada pilihan-pilihan warnanya, sama, spesifikasi lengkapnya, aku cantumkan semua di situ. Oh iya, sebelum kita berakhir, aku akan tampilkan, cuplikan hasil grinder ini, kita pakai, untuk bikin espresso, di dua mesin kopi yang sebelumnya, di akhir video ya. Oke, sampai jumpa, di video yang berikutnya. Oke, bagus. Sudah 14 detik. Cakep, cakep. Full crema. Wow, cakep kali. Targetnya, kurang lebih, 1 banding 2. Atau, 1 banding 1 setengah, juga oke. Oke. Oke.